Hai selamat siang semuanya apa kabar anda semoga semua dalam keadaan sehat ya saya kak Rose hari ini kembali menemani anda di acara Rupi Hari ini kita ke pojokan dulu aku ambil dafas karena pojokan ini kita akan mengangkat berita-berita yang hot pack kelihatan dari dunia nyata maupun dari dunia maya ini agak panjang bahasanya karena dari kemarin itu mulai ramai terutama di media sosial di dunia maya tentang sesuatu yang terjadi di dunia nyata tapi nunjau di sana yaitu di kota Paris gitu ya kan kita lihat mungkin ada beberapa yang udah ada lihat berita atau mungkin juga mengikuti Instagram beberapa selebriti yang ada di Paris gitu ya mereka kayak lagi mengikuti sebuah kegiatan terus kadang-kadang ada beberapa yang mengasih hashtag Paris Fashion Week Paris Fashion Week bahkan ada juga yang men-tag ya Instagram dari Paris Fashion Week nah cuman ada beberapa juga ini secara dari dunia nyata ya orang-orang yang tanya ke saya tanya saling tanya gitu saya juga bisa jawab ya kok Paris Fashion Week brand yang berangkat itu tapi nggak ada kaitannya sama fashion gitu ya skincare terus apa gitu ya atau yang lain lah pokoknya yang nggak berkaitan sama fashion itu gimana gitu maksudnya itu mereka ada dimananya Paris Fashion Week gitu itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu karena kita melihat ya melihat dan berpikir gitu nah kita bahas dari awal ya apa yang terjadi gitu ya karena ternyata ada beberapa orang pencinta fashion pencinta ada apa ya istilahnya ya orang-orang yang tahu mengerti fashion akhirnya memberikan memberikan sebuah klarifikasi dan bertanya bahwa itu mereka emang benar itu adalah acara di Paris Fashion Week gitu ya atau hanya mengkait-kaitkan kegiatan mereka dengan Paris Fashion Week karena yang namanya Paris Fashion Week itu hanya ada satu dan punya satu agenda kegiatan untuk event itu dan ya kita nggak bisa sembarangan juga memakai nama Paris Fashion Week karena sudah ada trademarknya gitu ya nah kita mulai dari sini nih dari websitenya Kemen Craft ya dari websitenya Kemen Craft di tanggal 18 Februari 2022 itu siaran persnya judulnya adalah Kemen Craft dukung 10 brand Indonesia tampil di Paris Fashion Week 2022 jadi kalau ada media yang mengutip itu ya sumbernya dari sini gitu ya nah terus kemudian kita lihat lagi ada beberapa juga poster-poster yang dipost di G Craft ini tulisannya adalah G Craft H-3 Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022 jadi ini beda lagi gitu ya judulnya ini tulisannya Hai Sobat gitu sudah nggak sabar untuk nonton fashion show dari brand-brand yang ikut serta di G Craft Fashion Show gitu dari 10 brand yang fashion show siapa yang kira-kira paling ditunggu nah ini kan udah mulai agak ada dua nih istilahnya satu Paris Fashion Week satu lagi G Craft Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022 ada lagi juga yang tulisannya Paris Fashion Show apa namanya Paris Fashion Show during during Paris Fashion Week 2022 atau artinya during itu sepanjang masa gitu ya selama masa berlangsungnya Paris Fashion Week 2022